Yuduga lantaran sakit hati saudara, seorang pemelung memukul mantan majikannya yang hendak masuk ke dalam mobil hingga tersungkur. Peristiwa pemukulan terekam kamera pemantau dan viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di kompleks Permata Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Dalam waktu kurang dari 12 jam, pelaku bernama Novaldi Sugeng ditangkap oleh polisi. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui kerap dibantu oleh keluarga korban. Ucapan apa sih Pak yang membuat si pelaku ini tersinggung? Tidak ada ucapan yang tersinggung kalau menurut korban dan keluarganya tidak ada sama sekali membuat tersinggung. Malah setiap harinya korban tersangka ini dikasih makan dan juga diurus oleh keluarga ini. Dikasih makan dari pagi, siang dan malam. Kalau menurut tersangka yang bersangkut sakit hati ini masih akan kita perjelas. Namun itu tidak menutup terjadinya pidana tersebut. Inilah detik-detik saat pemulung bernama Novaldi Sugeng memukul korban, Esther Angelika, di Komplek Permata Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku memukul bagian kepala korban hingga tersungkur. Dalam waktu kurang dari 12 jam, pelaku berhasil ditangkap. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui pernah bekerja di rumah korban pada tahun 2017. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati dan tega melakukan penganiayaan lantaran Esther Sang Majikan kerap menghina dirinya. Sakit hati. Sakit hati. Emang dia berkata apa? Sakit hati. Sakit hati. Aku kerja di sana. Pelakuannya nyeleneh. Nyeleneh? Iya. Kayak gimana kenyelanannya, Pak? Aku masuk. Masa memang itu rame, pelakuannya nggak sesuai. Korban penganiayaan Esther Angelika mengaku masih trauma dan harus menjalani perawatan di bagian kepala. Menurut korban, pelaku sempat mendatangi rumahnya saat ditinggal para penghuni pada Kamis malam, tepatnya tanggal 1 Oktober 2020. Korban yang pulang pada Jumat pagi terkejut saat melihat rumahnya berantakan. Dari rekaman CCTV, diketahui Noval sempat berdiam diri di dalam rumah korban. Saya ngerasa nggak pernah ya, karena kalau misalkan orang kerja ya pasti adalah gitu kan, kayak kita bawel, hanya bawel aja gitu. Kayak, segeng, jangan kayak gini gitu. Itu mang ajaknya kasian, bantuin, apa segala macem. Paling kata-kata gitu adalah gitu. Tapi kalau untuk kata kasar, terus seperti pelaku bilang sampai nendong keramik, itu nggak mungkin banget gitu. Kalau misalkan kayak gitu, mana mungkin temannya dia masih mau kerja di sini gitu. Setelah dilaporkan ke polisi, Noval ditangkap di rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Rencananya polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Sementara barang bukti seperti balok kayu, karung, dan sendal yang digunakan pelaku juga diamankan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara.